Pembaikanan, sama dengan Gubernur Perpilih, disinilah waktunya Lampung akan bangkit, agar ke depan bisa terpandang seluruh Indonesia. Amin. Satu beliau, satu saya, yang tidak belum berkesempatan hadir, karena belum, seperti Pak Deidral dan seperti saya. Insya Allah maksaya akan datang. Dan juga rekan-rekan dari Megopak, para tokoh adat yang hadir disini, tokoh masyarakat, tokoh agama, pada kesempatan ini kita sangat bangga, karena beliau bisa hadir disini dalam rangka menghadiri deklarasi samurai dalam rangka dukungan terhadap Jokowi makhluk. Amin. Keput sangat. Oleh karena itu, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah SWT, malah kita berkumpul disini untuk menyambutkan TK menghadiri deklarasi relawan sahurai untuk pemenangan Jokowi makhluk amin. Perlu kami sampaikan kepada Pak Deidral bahwa sudah lebih dari 12 relawan. Sore ini adalah relawan sahurai yang sudah melakukan kerja, 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 dan makan. Sudah lebih lama deklarasinya. Dan ini menunjukkan Pak Deidral bahwa Lampung tahu persis tentang apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Presiden. Selama ini, Sehita Lampung menjadi salah satu prioritas beliau dan ini sudah terbukti. 73 tahun yang lalu kita merdeka belum pernah kita punya tol. Sekarang kita sudah punya tol. Yang menurut beliau, kita juga akan mempunyai bandara internasional. Karena beliau tahu bahwa tenaga kerja wanita, tenaga kerja yang lainnya, banyak bekerja di luar negeri sehingga tidak mau, tidak mau, apalagi komoditi kita, di bidang peringkatan yang sangat dibutuhkan dari negara luar, ini harus dipercepat bandara internasional dalam rangka pengembangan ekonomi. Yang lebih penting lagi, yang tidak kalah pentingnya, bahwa kita akan punya pelabuhan penyeberangan pakla guni merah yang terindah di Indonesia. Dalam waktu kita, ini akan terbukti. Oleh karena itu, Pak Jenderal, saya perlu melakukan bahwa saya mendapat tugas dari beliau. Pada waktu beliau menjadi gubernur, sehingga saya tidak mau tahu bahwa 11 komoditi yang strategis saya mendapatkan dari Lampung, karena 40 persen kebutuhan TKI itu sudah bergabung. Oleh karena itu, pada saat ini, saya terpilih sebagai gubernur, insya Allah ini akan saya hukumkan. Dan insya Allah ini akan menegani kebanggaan. Tidak hanya memenuhi kebutuhan produksi, tetapi kita akan segera dengan provinsi lain, dan bahkan kita berkandang di Indonesia. Karena Pak Jenderal, komoditi kita cukup, sangat cukup, dan sangat terkenal, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi di tingkat dunia, kita merupakan salah satu yang diandalkan, baik kopi, maupun tangan, pati, jagung, karet, dan sebagainya. Tetapi kata kelolanya yang masih perlu ditingkatkan, dan saya adalah satu dari tiga perempuan gubernur yang sedara pertanian dan ingin membuktikan bahwa Lampung ekonominya akan bergerak dimulai dari sektor pertanian. Inilah yang mendasari mengapa kita harus out-out mendukung Jokowi. Malu, amin. selain beliau sudah membuktikan apa yang perlu diberikan kepada Republik Jelampung, perhatian beliau terhadap Lampung luar biasa. Selain itu juga, saya sebagai ketua Golkar, dan Golkar berkoalisi dalam rangka mengenangkan nomor satu untuk satu ke depan, untuk Indonesia nomor satu. Oleh karena dengan hadirnya Pak Riyami dan Riyabudu sebagai tokoh Lampung, kami mengharapkan kiranya untuk mendapatkan bimbingan. Terima kasih telah menonton!